Hai assalamualaikum kali ini saya mau berbagi pengalaman cara mematikan proyektor yang benar agar mesin proyektor kita bisa bertahan lama bisa awet bertahun-tahun jadi untuk mematikan mesin proyektor kita harus perhatikan jadi ini ada tombol power kita tekan dua kali kita tekan yang pertama seperti ini kita tekan lagi ada informasi seperti ini mematikan harap tunggu jadi setelah kita tekan dua kali seperti ini untuk kelistrikan jangan langsung dicabut ini indikatornya ditandai dengan masih ketip-ketip seperti ini dan ini bunyi kipasnya juga masih berbunyi kita tunggu dua sampai tiga menit sampai nanti berbunyi tip atau lampu indikatornya nanti sudah tidak berkedip dan lampu kipasnya juga mati itu baru kita boleh mencabutnya jadi sampai menunggu kita bisa mematikan laptop kita dahulu ini bunyi kipasnya bunyi nah kalau sudah bunyi tip seperti itu lampu indikatornya sudah tidak ketip-ketip dan kipas mesin ini juga sudah sudah mati kalau sudah kondisi seperti ini teman-teman silahkan cabut dan silahkan teman-teman beresin atau diri ring kesih nah saran saya sebelum proyektor ini kita simpan ini kalau setelah pemakaian akan agak lama dia akan agak panas jadi sebelum kita simpan kedalam tas usahakan proyektornya sudah dingin terlebih dahulu kalau sudah dingin secara alami baru kita simpan soalnya takutnya kalau kita langsung simpan nanti bisa merusak mungkin bagian-bagian atau lensanya Oke cukup sekian sharing link dari saya semoga bermanfaat Salam Riga channel selamat menikmati